Sebelum ke gereja katedral, pemimpin gereja katolik sedunia Paus Franciscus berkunjung ke Istana Merdeka. Di depan Presiden Joko Widodo, Sri Paus Franciscus menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat Indonesia dan memuji semboyan bineka tunggal ika yang mengedepankan toleransi dan kerukunan. Kedatangan pemimpin gereja katolik dunia sekaligus Kepala Negara Fatikan Sri Paus Franciscus ke Istana Merdeka disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju ruang kredensial Istana Merdeka untuk melakukan pembicaraan. Dalam sambutannya, Paus Franciscus membahas semboyan bineka tunggal ika yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Bineka tunggal ika juga menjunjung tinggi nilai persatuan dan kehidupan yang rukun serta harmonis. Il vostro moto nasionale, bineka tunggal ika, uniti nella diversità, literalmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme, di popoli diversi, calmmente uniti in una sola nazione. Meski memiliki keberagaman suku, agama, dan ras, namun Indonesia bisa hidup berdampingan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa. Di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat, perdamaian, dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Fatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolah. Paus Franciscus berharap dan mendoakan masyarakat Indonesia tetap konsisten menjaga perdamaian dan kerukunan. Sri Paus juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Indonesia. Kunjungan apostolik Sri Paus Franciscus ke Indonesia ini menjadi kunjungan awal dalam lawatannya ke wilayah Asia Pasifik. Selain Indonesia, Sri Paus juga berencana mengunjungi Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Agi Kurnia Sandi dan Satria melaporkan dari Jakarta.